Oke teman-teman langsung aja Di sini untuk langkah yang pertama Kalian masuk ke aplikasi CapCard kalian Kemudian buat proyek baru Lalu di sini kalian masukkan aja Mentahan foto awalnya Nah untuk contoh mentahan foto awalnya Seperti ini ya Kalian buat aja dengan ukuran 9 banding 16 Dan untuk mentahan fotonya Bebas terserah kalian Kalian bisa gunakan foto profil akun kalian Atau foto kalian sendiri Nah jika mentahan foto awalnya sudah kalian masukkan Kalian bisa ke bagian awal Kemudian pilih tambahkan audio Lalu pilih suara Kemudian pilih dari perangkat Nah di sini langkah selanjutnya Tinggal kalian masukkan aja backstownnya Nah untuk link backstownnya Bisa kalian cek di deskripsi video ini Sudah saya sediakan Tinggal kalian download aja Nah oke jika backstown sudah kalian masukkan Kalian klik aja Lalu pilih gabung potongan Nah di sini langkah selanjutnya Tinggal kalian buat aja Tanda ya di setiap beat musiknya Kalian klik tambahkan igrama Untuk membuat tandanya Di sini kalian play aja musiknya Nah di sini buat yang gak tau detik-detik beatnya Bisa kalian cek di deskripsi video ini Sudah saya sediakan Nah jika tanda beat sudah kalian buat Kalian centang aja Lalu di sini langkah selanjutnya Untuk bagian mentahan foto awalnya Kalian panjangkan durasinya ya Sampai di bagian tanda beat pertama Nah seperti ini Kalian panjangkan aja Sampai di bagian tanda beat pertama Jika sudah kalian klik aja icon plus Lalu kalian masukkan 3 mentahan foto yang sudah kalian sediakan Nah untuk contoh mentahan fotonya Seperti ini ya Kalian bisa buat versi kalian sendiri Dengan ukuran 9 banding 16 Nah jika ketiga mentahan foto Sudah kalian masukkan Di sini untuk masing Masing durasi mentahan foto Yang barusan kalian masukkan Kalian ubah durasinya ya Atau kalian pendekkan menjadi 2,2 detik Di setiap mentahan foto Yang barusan kalian masukkan Kalian pendekkan durasinya Menjadi 2,2 detik ya Untuk masing-masing fotonya Nah jika sudah kalian pendekkan Menjadi 2,2 detik Di setiap masing-masing mentahan fotonya Di sini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian Tanda beat pertama ya Atau di bagian awal Mentahan foto yang pertama Nah di sini kalian buat aja Kunci animasi ya Di setiap tanda beatnya Kalian buat aja Kunci animasi di setiap Tanda beat yang ada Di mentahan foto yang pertama Nah jika kunci animasi Sudah kalian buat Di setiap tanda beat yang ada Di bagian mentahan foto yang pertama Seperti ini Di sini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian Kunci animasi yang bagian ketiga ya Di mentahan fotonya Kalian geser aja ke bagian Kunci animasi yang ketiga Yang di sini pertama Di sini kedua Dan di sini ketiga Nah di sini kalian Biringkan aja Mentahan fotonya Ke bagian sebelah kanan 15 derajat Nah seperti ini Jika sudah Kalian zoom aja Kalian paskan dengan layar Nah seperti ini Jika sudah Kalian geser ke bagian Kunci animasi selanjutnya Nah di sini Kalian miringkan aja Mentahan fotonya Ke bagian sebelah kiri 20 derajat Nah jika sudah Kalian zoom aja Seperti ini Nah kurang lebih Seperti ini ya Kalian zoom sampai segini Jika sudah Kalian geser ke bagian Kunci animasi selanjutnya Dan kalian Miringkan lagi Fotonya ke bagian sebelah kanan 20 derajat Nah jika sudah Kalian zoom aja Perbesar Sampai full Sampai garis hijau Di samping kanan Dan kiri Hilang ya Nah seperti ini Jika sudah Di sini langkah selanjutnya Tinggal kalian kasih aja Efek grafik keluar ya Di setiap Tengah-tengah Antara kunci animasinya Nah disini Kalian geser menunya Kemudian pilih yang grafik Lalu pilih yang keluar Kalian kasih aja Efek grafik keluar ya Di setiap tengah-tengah Antara tanda Bitnya Atau kunci animasinya Nah jika sudah Otomatis untuk hasil Sementaranya Akan seperti ini Nah seperti itu ya Kalian lakukan aja Cara di mentahan foto yang pertama Ke bagian mentahan foto Kedua dan ketiga ya Kalian lakukan aja Caranya sama Seperti di mentahan foto yang pertama Barusan Nah oke Jika cara di bagian mentahan foto yang pertama Sudah kalian lakukan Ke bagian mentahan foto kedua dan ketiga Otomatis untuk hasil sementara Videonya Kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya Untuk hasil sementara videonya Disini langkah selanjutnya Tinggal kalian kasih animasi ya Di tiga mentahan foto yang barusan Kalian edit Kalian geser aja ke bagian mentahan foto yang pertama Kalian klik aja Lalu pilih animasi Kemudian pilih yang combo Lalu disini untuk efeknya Kalian pilih efek yang namanya Renggang dan Distorsi Yang ini Nah jika sudah Kalian geser ke bagian mentahan foto yang kedua Kalian kasih efek yang sama Dan untuk mentahan foto yang ketiga juga sama ya Efeknya Kalian kasih yang Renggang dan Distorsi Nah jika sudah Kalian centang Nah oke Jika efek animasi sudah kalian tambahkan Otomatis untuk hasil sementara videonya Akan seperti ini Nah seperti itu ya Untuk hasil sementara videonya Disini langkah selanjutnya Kita akan menambahkan efek Ubin berjalannya ya Atau membuat efek Ubin berjalannya Langsung saja Disini kalian geser ke bagian Detik kelima Nah disini di detik kelima ya Langsung saja Kalian klik aja Mentahan foto awalnya Kemudian kalian bagi Nah otomatis dia akan terpotong ya Kalian klik aja yang bagian sebelah sini Lalu kalian geser ke bagian awalnya Atau di bagian Tanda baginya ya Atau playhead di bagian sini Kalian klik aja efek Kemudian pilih efek video Lalu pilih yang ke bagian bagi Nah disini Nah disini kalian pilih aja Efek yang namanya Sembilan layar Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Untuk efek sembilan layarnya Kalian pendekkan ya Sampai di bagian Tanda bit pertama Nah seperti ini Jika sudah Kalian salin Efek sembilan layarnya Kalian salin Lalu kalian pindahkan ke bagian bawahnya Nah seperti ini Jika sudah Kalian klik bagian Foto mentahan awalnya Kalian klik Lalu kalian perbesar aja Seperti ini Kalian perbesar Sampai menjadi Tiga baris ya Nah seperti ini Tiga baris seperti ini Jika sudah Kalian insert ke bagian awalnya Nah di bagian awalnya Sini kalian buat aja Kunci animasi Nah jika sudah Kalian insert ke bagian Akhirnya Kalian buat juga Kunci animasi Nah jika sudah Kalian insert ke bagian Tengah-tengahnya Nah kira-kira disini Kalian geser aja Mentahan fotonya ya Ke bagian atas Kalian geser ke atas Nah seperti ini Kalian geser Sampai mentok Ke bagian garis bawah ya Nah seperti ini Jika sudah Disini langkah selanjutnya Kalian kasih aja Dia grafik ya Di antara kunci animasinya Nah di bagian sini Kalian geser menunya Kemudian kalian kasih grafik Lalu pilih yang keluar Nah kemudian Di bagian antara Kunci animasi yang sebelah sini Kalian kasih grafik yang masuk Nah jika sudah Kalian centang Nah oke Maka untuk hasil sementaranya Akan seperti ini Nah seperti itu ya Untuk hasil sementaranya Disini kita lanjut saja Kalian geser ke bagian Playhead Di bagian detik limas ini Nah disini Kalian klik aja Bagian overlay Lalu pilih Tambahkan overlay Nah kalian masukkan lagi Mentahan foto awalnya ya Yang sama seperti Mentahan foto awalnya Nah ini Jika sudah Kalian atur aja ukurannya Kalian paskan aja Nah seperti ini Jika sudah Untuk durasinya Kalian pendekan Sampai ke bagian Tanda bit pertama Nah jika sudah Disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian awal Mentahan foto overlay Yang barusan kalian masukkan Nah di awalnya sini Kalian klik aja kembali Lalu kalian kasih efek Kemudian pilih yang efek video Lalu kalian masukkan lagi Efek yang 9 layar ya Nah jika sudah dimasukkan Kalian samakan Durasi efeknya Sama seperti efek sebelumnya Nah jika sudah Disini kalian klik aja Bagian objek Di bagian efeknya Lalu pindahkan yang Ke bagian overlay Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Kalian klik aja kembali Kemudian kalian klik lagi Bagian overlay Lalu kalian klik Bagian mentahan foto overlaynya Kalian klik Nah disini Kalian geser aja Menunya Kemudian pilih yang Ke bagian tutupi Lalu pilih yang Strip film Nah jika sudah Disini untuk bagian Garisnya ini Kalian atur aja Luruskan ke atas ya Nah seperti ini Kalian luruskan aja Sampai menjadi 90 derajat Nah jika sudah 90 derajat Kalian atur aja Untuk bagian Lebarnya ini Kalian paskan aja Ke bagian baris setengah ya Nah kurang lebih Seperti ini Jika sudah Kalian centang Lalu disini Langkah selanjutnya Kalian buat aja Kunci animasi ya Di bagian overlay Yang ini Kalian buat aja Di bagian awalnya Lalu kalian Buat lagi Di bagian tengah Dan buat lagi Di bagian akhirnya Nah jika sudah Dibuat kunci animasi Disini Di bagian Kunci animasi Yang pertama sini Kalian zoom aja Dia mentahan fotonya Seperti ini Atau overlaynya Seperti ini Kalian zoom aja Kalian paskan ke layar Kalian keset ke bagian Kunci animasi yang terakhir Kalian zoom juga Ke bagian Layar seperti ini Nah jika sudah Untuk bagian Kunci animasi yang tengah Biarkan saja Disini tinggal Kalian kasih aja Efek grafik ya Di Tengah-tengah Antara kunci animasinya Di bagian sini Kalian Kasih aja Efek grafik ya Kalian Kasih aja Efek grafik Yang Keluar Dan untuk bagian Sininya Kalian kasih yang masuk Nah jika sudah Kalian centang Nah oke Otomatis untuk Hasil efek Ubint berjalannya Akan seperti ini Nah seperti itu Untuk hasil efek Ubint berjalannya Disini langkah selanjutnya Tinggal kalian kasih aja Efek flash warna putih ya Di videonya Langsung saja kalian Insert ke bagian Disini yang Di bagian Awal efek Ubint berjalannya ya Kalian kasih aja Overlay Kemudian pilih Tambahkan overlay Lalu pilih yang Stock video Kemudian pilih yang Background warna putih Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Untuk overlay Warna putihnya Kalian atur saja Sampai menutupi layar Nah jika sudah Kalian klik gabungkan Kemudian pilih yang Overlay Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Untuk overlay Wanya putihnya Kalian pendekan Menjadi 0,3 detik Nah jika sudah Kalian kasih animasi Kemudian pilih yang Keluar Lalu pilih yang Pudar keluar Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Untuk overlay Wanya putihnya Tinggal kalian salin ya Kalian salin Dan pindahkan ke Setiap tanda bit Sampai di bagian Tanda bit terakhir Nah oke Jika overlay Wanya putih sudah Kalian tambahkan Kesemua tanda bit Seperti ini Disini untuk langkah terakhir Kalian isi saja Ke bagian mentahan Foto awalnya Nah disini Kalian klik aja Mentahan foto awalnya Lalu kalian kasih animasi Kemudian pilih yang Masuk Lalu pilih yang Pudar masuk Nah jika sudah Untuk durasinya Kalian fullkan saja Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Langkah selanjutnya Kalian isi ke bagian Awalnya sini Kemudian kalian Pilih sesuaikan Lalu disini Untuk bagian situasi Kalian atur menjadi 15 Dan bagian Bertajam Kalian atur menjadi 50 Dan bagian Rona Kalian atur menjadi Full Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Untuk bagian sesuaikannya Kalian panjangkan Sampai ke akhir Durasi video Nah oke Jika semuanya sudah Otomatis Untuk hasilnya Kurang lebih Akan seperti ini Nah kurang lebih Seperti itu Untuk hasil videonya Disini langkah selanjutnya Tinggal kalian simpan Videonya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton